Ibtu Rudiana, ayah Muhammad Rizky, Rudiana alias Eki, akhirnya muncul ke publik saat kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris menggelar konferensi Paris. Rudiana membantah menganiaya para terpidana kasus Vina. Kepada Hotman Paris, Ibtu Rudiana bercerita pertama kali menangkap para pelaku dari kesaksian Aib dan Dede. Rudiana membantah ada penganiayaan dari para pelaku hingga mereka terpaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Rudiana bilang saat pemeriksaan kondisi pelaku didokumentasikan. Dan posisi masih utuh, bukannya utuh tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Ibtu? Pertama kali sampai tahu bahwa dia ada saksinya. Pada saat kami berempat mencari, coba mencari informasi dan memulai TKP hukuman mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama, kemudian sekretar dia membuat, melintas dekat Alphamart, saya masuk Alphamart itu saja di CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian, itu berapa lama, saya melihat Aib sama Dede yang mempunuhkan di depan 7 mobil. Kita semperin. Artinya, semua orang yang ada di situ kami tanya, Bang. Namun, Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Ibtu Rudiana juga membantah mengarahkan kesaksian Aib dan Dede. Rudiana mengklaim justru Dede yang memberi informasi ada peristiwa yang menimpa Vina dan Eki. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya yang mendapat informasi dari Dede juga. Sebelumnya kenal bersama Aib, Pak? Tidak kenal. Sebelumnya tidak kenal. Pak Rudi terkait keterangan Liga Akbar yang katanya mencabut BAP di tahun 2016 yang pernah diadarkan oleh Pak Rudiana. Itu silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik malah sering main ke rumah pada saat rumah sehidup. Artinya tidak ada upaya pengurangan? Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak ada upaya lain.